Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi sempat kita paparkan untuk fase pemisahan blok-blok kamar di ponsel ini ya Nah Hai apabila kita lihat Hai pada fisik mesin ponsel ini mesin ponsel ini di bagian Hai disini dengan yang disini diantar muka ya namanya ini semuanya ada sebuah rangkaian ya dan komponen yang dipasang di mesin ini Hai dimana tadi kita pembahasan untuk bagian perkenalan untuk blok pada mesin ponsel ini disini saya akan membuat kurikulum selanjutnya yaitu memisahkan fase blok modul dimana yang pernah saya sampaikan di tutorial sebelumnya Hai di kedua muka mesin ponsel ini ini sebetulnya sudah terbagi antara yang tadi saya sebutkan di tutorial sebelumnya yaitu masalah pemahaman blok yang dimana dia untuk menangani handphone mati total signal dan user interface itu berbeda-beda Hai nah di mesin ini apabila kita lihat mesin ini sangatlah tipis sekali ya Hai namun pada saat kita melakukan reparasi jalur tersebut akan tembus ya Hai dari muka atas Hai dan bagian muka bawah begitu berarti mesin ini berlapis-lapis ya Hai gimana dulu pada saat elektronika itu masih berupa televisi dan yang lain-lain itu sebuah papan mesin ini disebut sebagai PCB namun untuk ponsel ini kalau kita lihat sepintas disini disini seperti berlapis-lapis ya Hai nah disini tidak layak untuk kita katakan sebagai PCB begitu karena begini Hai komponen yang bagian antar muka atas ataupun bawah ini komponen dipasang di atas mesinnya Hai seperti ini Hai seperti ini gitu seperti ini dan ini nanti jalurnya juga akan melewati sebuah jalur dimana jalurnya nanti akan tembus ke area rangkaian yang lain yang membutuhkan dari rangkaian yang disini begitu Hai nah dari pengenalan ini Hai maka pengembangan elektronika di mesin ponsel ini pada saat dibuatnya produksi sebuah papan mesin di ponsel itu berkisaran 7-9 lapis mesin jadi lebih spesifik kita katakan sebuah main board ataupun logic board begitu ini adalah pengenalan untuk bagian pengenalan fisik ya papan mesin ini sendiri nah untuk pemaparan bagian blok modul ponsel pembagiannya nanti kita akan paparkan ke tutorial selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah